Kenalkan, nama saya Budi Santoso, saya dari Universitas Fatimura, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan menyampaikan video hasil pendidikan yang berjudul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif di Kasih Smart Apps Kreator pada materi laluan di kesan indikasi 12 ini. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Penelitian ini tidak terbelatangi oleh masih rendahnya hasil belajar matematika dari siswa kelas 8 SMP Miki 12. Hal tersebut salah satunya disebutkan oleh kurangnya penggunaan media pembelajaran yang variatif dan diberikan oleh guru mereka. Selanjutnya, multimedia pembelajaran interaktif itu masih sangat jarang digunakan dan multimedia tersebut perlu untuk dikembang. Di MPI atau multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Smart Apps Kreator. Selanjutnya, materi peluang itu masih dianggap seluruh belajar siswa SMP Miki 12. Masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana menyediakan atau membangun suatu aplikasi mempunyai media berbasis Smart Apps Kreator untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 8 SMP Miki 12 dalam memahami materi peluang. Yang kedua, bagaimana kualitas aplikasi mempunyai media pembelajaran interaktif berbasis Smart Apps Kreator yang dikembangkan dalam pembelajaran matematika materi peluang di SMP Negeri 12 Buru. Berikutnya adalah metode penelitian. Terdik pengumpulan data yang dilakukan diantaranya adalah yang pertama, tes, ke-2, observasi, ke-3, ke-4, penilaian kevalitan membelajaran interaktif, dan yang ke-5, penilaian ke-100, membelajaran interaktif. Untuk analisis data ada tiga, yang pertama, analisis kevalitan dan membelajaran termus B sama dengan Sigma R per N dikali 100, dengan B adalah presentasi skor, Sigma R adalah jenis keseluruhan skor jawaban diberikan ke-5, dan N adalah jenis keseluruhan skor ideal dalam satu item. Kemudian menggunakan kriteria kevalitan, di mana kualifikasi sangat baik, nilainya lebih dari atau sama dengan 90, kualifikasi baik, nilainya lebih dari atau sama dengan 75, dan kurang dari 90. Kualifikasi cukup, nilainya adalah lebih dari atau sama dengan 75, dan kurang dari atau sama dengan 60, dan kualifikasi sangat kurang, nilainya kurang dari 40. Dikatakan valid, jika minima, nilainya 75. Selanjutnya, untuk analisis kepraktisan, itu sama juga menggunakan rumus dan anakses kevalitan. Dikatakan praktis, jika nilainya juga minima 75. Selanjutnya, untuk analisis keefektifan, multimedia pembelajaran interaktif berbasis smart apps kreator dikatakan efektif, jika hasil nilainya tes siswa berkualifikasi baik, yaitu minimal 75, dan hasil angkat tanggapan siswa dan guru berkualifikasi baik, minimal 75. Selanjutnya, tampilan multimedia pembelajaran interaktif berbasis smart apps kreator. Tampak pada halaman ini, terdapat menu-menu pada smart apps kreator. Di sini ada materi peluang, kemudian ada tunjuk, tujuan, materi, bagian, kreator, dan sumber. Ketika siswa mengklik menu tersebut, mata akan tertuju pada halaman sesuai dengan menu yang diklik. Yang pertama adalah analisis kevalidasi oleh ahli materi pada aspek materi, menghasilkan presentasi 82,5% dengan nilai kevalidasi 82,5% dan kategori baik. Selanjutnya, validasi oleh ahli media, yaitu pada aspek media, menghasilkan presentasi 93,5% dengan nilai kevalidasi 93,5% dan kategori sangat baik. Selanjutnya adalah analisis ke-praktisan pada aspek materi dan media dengan menghasilkan presentasi 95, dengan nilai ke-praktisan 95 dan kategori sangat baik. Berikutnya adalah analisis ke-aspek kreatifan. Yang pertama adalah tes hasil belajar siswa. Pada aspek tes hasil belajar siswa menghasilkan presentasi 76,4% dengan terkaitan baik. Pada aspek tanggapan siswa, yaitu aspek tanggapan siswa yang menghasilkan presentasi 93,6% dengan kategori sangat baik. Pada aspek tanggapan guru, presentasi 100% dengan kategori sangat baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, aplikasi multimedia pembelajaran interaktif dapat dibuat menggunakan Smart Apps Creator untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 8% dan negeri 12 guru dalam memahaminya dari peluang. Yang kedua, kualitas aplikasi multimedia pembelajaran interaktif berbasis Smart Apps Creator ditemukan dari aspek kevalitan, kepraktisan, dan efektifan. Berikutnya, MPI berbasis Smart Apps Creator pada materi peluang sudah valid, praktis, dan efektif. Terima kasih.